Menampilkan data dari database dengan Laravel Sebelum melakukan lebih jauh untuk cara menampilkan data dari database Pastikan teman-teman sudah memiliki beberapa data di tabel agar ada data yang bisa kita olah Di sini saya sudah menginputkan beberapa data ke dalam tabel pegawai Kita harus menginputkan beberapa data Kita buka di Chrome Ketik urlnya adalah localhost.phpmyadmin Kemudian klik di nama database Kemudian klik di tabel pegawai lalu pilih insert Oke, id pegawai kita biarkan kosong karena sudah kita menggunakan autoincrement Maka dia akan terisi otomatis Kita pilih nama yang pertama Misalkan nama saya Jabatan Kemudian umur Alamat Oke, kita masukkan data yang kedua Pegawai nama Jabatan Umur Alamat Alamat Kemudian silakan klik di tombol go Nah, klik di pegawai Di browse Nah, di sini sudah ada dua data Setelah kita memiliki beberapa data untuk ditampilkan Maka sekarang kita mulai dengan membuat root Untuk menampilkan data pegawai Buat root baru dengan nama pegawai Kita akan buat root baru Kita kasih nama Contoh recruit get pegawai kontrolernya adalah nah ini pegawai sudah ada tapi ini ada di URL parameter kita copy rootnya, tambahkan pegawai kontrolernya seperti ini kemudian dia punya tetapnya kita gunakan indeks seperti ini di atas ini sudah ada pegawai nah ini sudah ada nanti double http controller pegawai controller index ada dua jadi ini kita matikan saja dulu kita matikan saja dulu karena nanti terjadi duplikasi oke disini root titik dua dua kali get rootnya pegawai kemudian f http controller pegawai controller index diakhiri dengan titik koma disini kita memerintahkan untuk menjalankan metode indeks pada kontroler pegawai menjalankan metode indeks pada kontroler pegawai kontroler kemudian kita akan membuat pegawai kontroler dot php kita lihat apakah kita sudah pernah membuat pegawai kontroler atau belum nah pegawai kontroler nya sudah ada jadi jadi kita tidak perlu membuatnya karena sudah ada pegawai kontroler klik di pegawai kontroler kemudian data yang lama nah ini pegawai kontroler kita indekskan sudah ada kita hapus saja dulu kita hapus bukan kalau mau hapus boleh atau mau dimatikan saja boleh nah untuk contoh kali ini saya akan mematikannya oke slash bintang sampai di bawah sini jadi kita mengetikkan skrip baru di bagian bawah sini untuk klak pegawai kontroler public function index bergurung perawal kemudian di dalamnya itu kita akan mendapatkan skrip skrip untuk mengambil data dari tabel pegawai saya kasih keterangan skrip untuk mengambil data dari tabel pegawai yaitu kita membuat sebuah variabel baru variabel dengan nama variabel pegawai sama dengan db titik 2 tabel buka kurung pegawai kemudian get titik koma nah lihat disini public function index nah ada query disini querynya adalah select bintang from tabel select bintang from tabel pegawai itu cara tulisnya seperti ini select bintang from tabel pegawai kemudian data yang sudah di query tadi di get diambil dan disimpan di dalam folder pegawai saya ulangi lagi ini skrip sama dengan select bintang from tabel pegawai kemudian hasil dari query itu di get diambil dan disimpan di dalam folder pegawai nah kemudian perhatikan disini ada error db ada garis bawah warna merah nah ada error disini kita coba cari tahu oke kita menambahkan sebuah skrip baru di bagian bawah sini nah ini terjadi karena ada perubahan versi pada Laravel jadi kita harus menambahkan skrip-skrip terbaru agar skrip yang di bawah ini db nya bisa dijalankan kita tambahkan use eliminate eliminate kemudian support tekan tab lalu miring lagi faceted tab kemudian db tetap lagi diakhiri dengan titik koma oke sekarang lihat di bagian bawah db nya sudah tidak error lagi variable pegawai sama dengan db titik 2 titik 2 tabel saya ulangi lagi ini fungsinya untuk mengambil data dari tabel pegawai ini artinya select bintang from pegawai hasilnya itu di get dan diletakkan di dalam folder pegawai kemudian kita akan tambahkan script lagi yaitu untuk mengirimkan data pegawai ke view index mengirimkan data pegawai ke view index itu return view index akhirnya dengan titik koma perhatikan pada fungsi atau metode index yang kita buat dalam kontroler pegawai kontroler php ini disana kita mengambil data dari tabel pegawai hanya dengan menggunakan perintah yang sangat pendek yaitu seperti ini variable pegawai sama dengan db titik 2 titik 2 tabel pegawai get dengan fungsi tabel kita menentukan nama tabel yang ingin dipilih fungsi get berguna untuk menampilkan data dari tabel yang dipilih sehingga data yang diambil akan disimpan di dalam variabel pegawai jadi intinya fungsi di atas itu seperti kita menampilkan data dari database dengan query my SQL biasa seperti select bintang from pegawai selanjutnya kita passing atau kita kirim datanya ke view index agar ditampilkan untuk melakukan passing data kita ketik return view index ini baru dia membuka index untuk melakukan passing kita koma lagi disini kita tambahkan array disitu karena dia mengirim data yang banyak kita ketik pegawai dia mengirimkan data yang ada di tabel pegawai ke dalam folder pegawai eh maaf ke dalam variabel pegawai seperti ini oke return view index dia akan membuka view index tapi dia mengirimkan parameter yaitu parameter pegawai parameter pegawai disimpan di dalam variabel pegawai nah jika teman-teman lupa silakan baca subjudul sebelumnya tentang cara mempassing data dari controller ke view laravel karena kita belum mempunyai view index maka sekarang kita buat terlebih dahulu nama index.blade.php nah sekarang coba kita cek di controller belum ada file di view maksud saya kita cek di view nah di view ini belum ada index sementara di sini kan view index kan berarti kita akan membuat sebuah view baru kita kasih nama index.blade.php enter kita kembali dulu ke pegawai controller ini sudah jelas ya dia mengambil data di apa di fungsi index di pegawai controller dia mengambil data kemudian dia memasingnya ke view index kita klik di view index.php .blade.php yang sudah dibuat kemudian kita masukkan script di sini untuk display datanya kita tambahkan html oke tekan tab kemudian kita kita ketikan di sini kita buat sebuah tabel baru oke tabel tab dengan bordernya sama dengan border itu dia punya garis sama dengan 1 kemudian kita kita tambahkan tr nya tr nya dia punya kepala tabelnya itu tr nah kita tambahkan di dalam tr ini ada TH kita tambahkan nama kemudian 4 ketik ya jangan pukul plastik supaya jadi kebiasaan nama kemudian jabatan oke kemudian tambah lagi umur oke ketik lebih kecil TH kalau semua muncul lagi langsung tekan tab tutup tekan lagi tab nah kemudian alamat setelah itu enter lebih kecil tekan tab tutup tekan lagi kalau semua muncul begini langsung tekan saja tab nah kemudian pilih opsi opsi atau pilihan oke ini bagian tr yang pertama kemudian susunannya seperti ini biar rapi kemudian kita tambahkan tr lagi di tr yang di baris pertama sekarang kita tambahkan di baris kedua R tetap tetap lagi kita tambahkan di bawah dalam sini adalah TD TD itu untuk dia punya datanya oke dalamnya itu kita isi ada TD nya itu ada berapa ya 1 2 1 2 3 4 5 kita ketik dulu sampai 5 supaya cepat 2 3 1 1 2 3 4 5 oke kemudian kita akan membuat perulangannya karena di pegawai kontroler ini kan dia mengambil data pegawai dalam bentuk array dalam bentuk array berarti dalamnya itu pasti datanya banyak kemudian dikirim di passing ke variable pegawai kita kembali ke index maka disini kita buat strip untuk perulangannya kita di bagian tr tambahkan add for each for each kita ambil parameter yang dikirim nih for variable pegawai kemudian kita simpan biar lebih sederhana kita simpan di variable p biar lebih kecil jangan terlalu besar nah kemudian kita tinggal tampilkan data ketikan variable p variable p yang di atas ini kemudian dia akan memecah dia melakukan pemecahan data piko jadi pegawai nama itu adalah ini adalah nama fieldnya jadi variable p yang ini di dalam variable pegawai ini sebenarnya ada isi semua data pegawai pegawai itu nama jabatan umur alamat dipak jadi satu di dalam array kemudian disimpan di dalam variabel pegawai kemudian di dalam variabel ditampilkan di bagian indeks disini dia akan melakukan perulangan untuk menampilkan semua data yang ada di dalam variabel pegawai ini disimpan dulu di dalam variabel p kemudian kita uraikan kita keluarkan data-data yang ada di dalam variabel p ini yang mana variabel p isinya adalah variabel pegawai dan variabel pegawai itu isinya adalah semua data pegawai yang telah diambil di pegawai kontroler tadi sekarang kita tinggal menampilkan lagi variabel P kemudian dia uraikan ke pegawai jabatan ini adalah nama field nama field di database MySQL ini pegawai nama pegawai jabatan dan sebagainya kemudian variabel P dia pecah lagi dengan pegawai umur kemudian pegawai alamat kemudian untuk yang bagian ini dibiarkan kosong karena kita akan kita mau membuat tombolnya nah kita isi memang saja tombolnya itu adalah untuk ubah dan hapus data ubah hapus oke untuk ubah ini kita buat linknya linknya itu adalah A tab href nah dia akan membuka atau menjalankan root rootnya adalah pegawai garing garing kita kasih nama edit ya oke kemudian kita akhiri seperti ini kemudian tab hapus ini dia berada di tengah sini oh ini ubah ya ubah oke kemudian kita buat lagi satu tombol untuk hapus ketik A kemudian href kemudian ketikan rootnya pegawai garing hapus kemudian tutup siku kemudian ketikan tombolnya adalah hapus kita di atas tabel ini kita tambahkan satu tombol karena ada tambah ubah hapus di atas tabel kita tambahkan sebuah tombol lagi A tab href kita tambahkan rootnya adalah tambah kemudian tutup kita ketikan tambah pegawai baru seperti ini kemudian ini kan ada add for each berarti dia harus menutup dulu oke sabar di bagian pegawai edit ini nah dia akan mengirimkan dia akan mengirimkan parameter yaitu id karena kita akan menghapus ini misalkan ini ubahkan berarti kita mengubah data berdasarkan id id dari jaba id dari pegawai misalkan saya menghapus pegawai ya hapus berdasarkan id saya mau ubah pegawai ya ubah berdasarkan id jadi kita akan mengirimkan parameter disini parameternya berupa kita akan mengirimkan parameter variable p kemudian pegawai id seperti ini kita kirimkan parameternya kemudian di bagian hapus juga sama kita kasih garis miring lagi kita ketikkan variable p pegawai underscore id seperti ini jika sudah selesai kita tambahkan add n for each tekan tombol tab ctrl s nanti jadinya seperti ini oke coba teman-teman perhatikan pada view index dot blade dot php di layar sebelumnya pada controller data yang kita ambil dari tabel pegawai kita simpan dalam variable pegawai jadi ini kita simpan di dalam variable pegawai nah pada view tinggal langsung kita tampilkan dalam perulangan for each tinggal kita tampilkan dalam perulangan for each seperti yang sudah dijelaskan pada subjudul sebelumnya tentang cara mempasing data array ke view nah seperti ini cara mempasingnya nah ini kita lupa ada tutup ini 2 bagian ini juga kita lupa oke buka kurung tutup kurung buka kurung tutup kurung oke sehingga warnanya menjadi seperti ini kenapa penulisan fungsi for each nya menjadi add for each juga sudah dijelaskan pada tutorial sistem template blade Laravel dan coba sekarang kita lihat hasilnya silahkan kita akses root pegawai kita akses root pegawai kita simpan dulu nah sebelum mengakses ke root pegawai saya jelaskan ulang lagi di bagian pegawai kontroller ini mulai dari root pada saat kita menjalankan root slash pegawai maka dia akan membuka pegawai kontroller dengan metodnya index kita menuju ke pegawai kontroller metodnya index nah di metod index ini dia akan mengambil data dari tabel pegawai dengan script db.2.2.2 tabel pegawai get hasil get nya itu disimpan di dalam folder pegawai di dalam variabel pegawai kemudian variabel pegawai dipasing ke view index dengan mengirimkan array yaitu semua data yang ada di dalam tabel pegawai ke dalam variabel pegawai kemudian di bagian index.b.php tinggal ditampilkan menggunakan for each yang mana variabel pegawai yang berisi data pegawai disimpan di dalam variabel p kemudian diuraikan ke dalam field fieldnya cara menguraikannya itu variabel p kemudian diuraikan menjadi pegawai nama pegawai jabatan dan seterusnya setelah itu diakhiri dengan end for each selanjutnya di bagian kolom opsi itu ada tombol ubah dan hapus nah pada saat tombol ubah di klik maka dia akan menjalankan route pegawai edit dia mengirimkan parameter yaitu adalah id pegawai sama dengan dihapus juga dia mengirimkan parameter id pegawai kenapa karena nanti pada saat kita mengubah data pegawai atau menghapus data pegawai kita mengubah dan menghapus berdasarkan id kemudian di bagian atas untuk fungsi tambah pegawai baru ketika tombol tambah pegawai barunya di klik maka dia akan menjalankan route pegawai tambah nah untuk route pegawai tambah route pegawai edit dan route pegawai dihapus nanti kita akan buat karena memang disini belum ada oke sekarang kita coba testing dengan mengetikan ini slash pegawai localhost 8000 kita ketikan pegawai enter nah jadinya seperti ini datanya sudah ada di dalam nah untuk ini dia belum ketemu jadi perhatikan tadi di script pada saat kita mengeklik dia akan mengirimkan parameter id id kan parameter id nya 1 2 tadi kan kita sudah buat auto increment jadi nanti pada saat kita klik maka dia akan kirimkan id nya adalah 1 file nya belum ketemu karena kita belum buat route nya ubah tidak ada juga intinya dia sudah berhasil untuk menambahkan maaf untuk menampilkan data pegawai caranya seperti ini sampai disini kita telah berhasil menampilkan data pegawai dari database tabel pegawai selesai cukup mudah bukan pada bagian selanjutnya kita akan mempelajari pembahasan tentang crude dengan Laravel ini dengan membuat proses input data ke database dengan Laravel selamat menikmati